Intro Hai Jisiers, apakah kamu sudah menonton video Yusuf Arimathea dan Nikodemus, dua orang farisi yang mengumpulkan Yesus? Pastikan kamu nonton fakta tentang Yusuf Arimathea tersebut ya. Sekarang kita akan bahas tentang Nikodemus, orang farisi yang diajar oleh Yesus sendiri tentang lahir baru. Sebelum kita bahas lebih lanjut, yuk diklik dulu tombol subscribe-nya. Siapakah Nikodemus? Nama Nikodemus hanya muncul tiga kali dan hanya di kitab Yohanes. Beberapa ahli merujuk nama Nikodemus di Alkitab kepada sosok Nikodemus Ben-Gurion, atau dalam bahasa Ibrani, Nakdimon Ben-Gurion, seorang Yahudi kaya yang hidup di abad satu di Yerusalem. Hal ini mengacu kepada tulisan sejarah dari Josephus, The Jewish War, dan tulisan para rabi. Ben-Gurion berarti putra Gurion, dan dalam bahasa Ibrani namanya adalah Buni atau Bunai. Ia mendapatkan nama Nikodemus yang berbahasa Yunani yang artinya bangsa pemenang karena jawaban ajaib atas doa yang ia panjatkan. Walau ia adalah bagian dari orang farisi dan dewan Sanhedrin, Nikodemus bermusuhan dengan kelompok Zelot karena pandangannya yang menentang perang untuk melawan Romawi. Hal itu berbuntut dibakarnya gudang perbekalan miliknya oleh kelompok Zelot. Mendatangi Yesus di malam hari Dia adalah satu-satunya orang farisi yang dicatat di Alkitab datang di malam hari untuk berdiskusi tentang kerajaan Allah dengan Yesus Kristus. Para ahli memperkirakan, Nikodemus sengaja datang di malam hari untuk menghindari perhatian dari orang-orang Yahudi karena ia adalah seorang terkemuka dan berpengaruh di dewan Sanhedrin atau Yohanes tuliskan sebagai seorang pemimpin agama Yahudi. Yohanes 3 ayat 1 Namun ada juga yang berpendapat bahwa mungkin waktu yang kosong untuk bisa bertemu Yesus hanya malam hari karena kesibukan Yesus dan juga Nikodemus. Mengakui Yesus sebagai rabi, guru yang diutus Allah. Sepertinya Nikodemus dan orang-orang farisi anggota dewan Sanhedrin saat itu mengikuti sepak terjang Yesus dan pengajarannya. Sebab ketika Nikodemus menjumpai Yesus, ia berkata dengan hormat kepadanya. Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Yohanes 3 ayat 2 Nikodemus memberi pengakuan terhadap otoritas Yesus sebagai guru dengan menggunakan kata kami yang mengacu kepada beberapa orang dari anggota Sanhedrin atau orang-orang farisi. Pengakuan itu diberikan berdasarkan tanda-tanda ajaib yang Yesus lakukan. Yesus menegur Nikodemus tidak mengerti konsep lahir baru. Saat berdiskusi dengan Yesus, Nikodemus ditegur karena ia seorang pengajar Israel tapi tidak mengerti konsep lahir baru. Yesus kemudian menjelaskan konsep lahir baru dari perspektif ajaran Musa dan kitab-kitab perjanjian lama. Yohanes 3 ayat 10 sampai 21 Menasihati orang-orang farisi yang ingin menangkap Yesus Pertemuannya dengan Yesus secara langsung sepertinya membekas dalam hidup Nikodemus sehingga saat orang-orang farisi berencana akan menangkap Yesus, ia dengan berani menegur mereka. Apakah hukum taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Yohanes 7 ayat 51 Walau nasihatnya tidak digubris, kita bisa melihat bahwa saat itu iman Nikodemus sudah diperlihatkannya. Membawa minyak mur dan minyak gaharu seberat 50 kati untuk membalsam tubuh Yesus Saat Nikodemus menurunkan tubuh Yesus dari kayu salib, ia membawa minyak mur dan minyak gaharu sebanyak 50 kati atau sekitar 25 sampai 30 kilogram, jumlah yang sangat besar. Diperkirakan saat itu Nikodemus membawa pembantu-pembantunya untuk membawanya. Tujuan penggunaan rempah-rempah untuk balsam ini bukanlah seperti adat Mesir yang mengawetkan mayat, namun menggunakan adat Yahudi untuk mengurangi bau mayat. Penggunaan rempah-rempah dan kain kafan adalah adat istiadat penguburan kaum Yahudi. Catatan sejarah menyatakan bahwa hal serupa juga dilakukan saat penguburan Rabi Gamaliel dan Herodes Agung. Catatan tentang Nikodemus tidak muncul lagi di Alkitab setelah penguburan itu, namun sebuah dokumen dari abad ke-16 menggunakan namanya dengan judul Evangelium Nikodemi atau Injil Nikodemus yang menuliskan tentang proses pengadilan Yesus di depan Pilatus. Akhir kehidupan Nikodemus tidak pernah diketahui, namun gereja katolik mengakui kematiannya sebagai martir. Itulah fakta Alkitab seputar sosok Nikodemus, semoga iman kita semakin bertumbuh dan kuat di dalam Yesus Kristus ya. Demikian fakta Alkitab. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan di-like apalagi di-comment, karena itu hal yang paling kita tunggu supaya bisa menjadi berkat juga bagi yang lain. Jangan lupa di-share dan subscribe. Aktifkan tombol lonceng kamu untuk notifikasi video-video terbaru kami. Terus saksikan Fakta Alkitab. God bless! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!